...strategi paslon untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat. Waktu menjawab 2 menit dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Terima kasih moderator. Saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman bahwa saat ini, di tahun 2024 ini, berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan, itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan, aturannya kan sudah ada. Tinggal laksanakan, enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali. Itu empat hari yang lalu ketika kami ketemu di KPK, saya ulangi. KPK mengatakan, itu banyak tuh penguasaan tanah, tak izin-izin tambang. Sudah dicabut nih. Saya nih pengalaman saya juga. Ada sudah dicabut oleh Mahkamah Agung. Tidak dilaksanakan sampai setahun setengah. IUP, tadi yang dikatakan oleh Mas Gibran. Ada perintah dari Mahkamah Agung. Itu IUP yang di sana dicabut, ini phone-nya sudah inkrah. Satu setengah tahun tidak jalan. Ketika kita ngirim orang ke sana, petugasnya tiba-tiba dipindah. Yang baru ditanya, kami tidak tahu. Padahal disuruh-suruh terjadi eksplorasi, eksploitasi terhadap tambang-tambang nekel kita, misalnya. Nah, oleh sebab itu, kalau ditanyakan apa yang...